Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasangko nichiwa Perkenalkan, nama saya Susiana Menurjana dari kelas 12 akal 2 Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi bahasa Jepang tentang menyatakan letak keberadaan sebuah benda Ikutin terus ya Nah, sebelum mulai ke materi saya akan menjelaskan terlebih dahulu letak atau posisi benda dalam bahasa Jepang Yang pertama ada Uwe, yang artinya atas Yang kedua ada Sita, yang artinya bawah Yang ketiga ada Naka, yang artinya dalam Yang keempat ada Mai, yang artinya depan Yang kelima ada Ushiro, yang artinya belakang Dan yang keenam ada Tonari, yang artinya sebelah Nah, ada dua lagi guys Yang pertama itu ada Yoko, yang artinya sebelah jika letak atau posisi benda-nya sejajar Dan yang terakhir ada Soba yang artinya sebelah jika letak atau posisi benda-nya tidak sejajar Nah, langsung saja kita masuk ke pola kalimatnya ya guys Pola kalimatnya itu yang pertama Kabe bendawa plus Kabe tempat atau bendano plus Kabe letak atau posisi plus ni arimas Saya akan menjelaskan atau memberikan contoh dari pola kalimat yang sudah saya jelaskan sebelumnya Dilustrasikan ada sebuah tas yang berada di sebelah kursi Maka kalimatnya akan menjadi seperti ini Kabe bendawa isu no tonari ni arimas yang berarti tas berada di sebelah kursi Dan pola kalimat yang kedua adalah diilustrasikan ada sebuah buku catatan yang berada di atas meja Maka kalimatnya akan menjadi seperti ini No to wa suke no ue ni arimas yang berarti buku catatan berada di atas meja Lalu saya akan menjelaskan pola kalimatnya dalam menyatakan letak keberadaan suatu benda Pola kalimatnya adalah Kabe bendawa plus to koni plus arimas ka Maka contoh kalimatnya adalah misalnya saya menanyakan di mana buku catatan saya Maka pertanyaannya adalah Hon wa to koni arimas ka Lalu jika buku tersebut berada di atas meja Maka jawabannya adalah suke no ue ni arimas Yang berarti Bukunya berada di atas meja Oke guys, itu tadi penjelasan dari saya tentang materi menyatakan letak keberadaan sebuah benda Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar Dan apabila banyak kesalahan Mohon maaf subscribe-besannya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matarayishu Lalu saya akan menjelaskan pola kalimatannya dalam bahasa Jepang Pola kalimat ini digunakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.